Halo, Assalamualaikum bintang kelas Hadir lagi kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika kelas 8 semester 2 Yang akan saya bahas di video ini Ada di halaman 88-89 Ayo kita menggali informasi Intinya adalah melengkapi tabel 7.5 disini Disimak ya dek ya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Ayo kita menggali informasi Ukuran sudut pusat 1 lingkaran penuh Adalah antara 0 derajat sampai 360 derajat Kalau kalian perhatikan secara cermat Secara kasat mata kalian dapat melihat bahwa Semakin besar sudut pusat Semakin besar pula luas juring dan panjang busurnya Begitu juga sebaliknya Dengan kata lain Luas juring dan panjang busur Sebanding dengan besarnya sudut pusat yang bersesuaian Bagaimana hubungan spesifiknya? Mari kita menggali informasi dari hasil pengamatan yang telah dilakukan Dari kegiatan mengamati gambar-gambar tentang busur dan juring Kita diperoleh ringkasan informasi seperti berikut Lengkapi sel yang masih kosong pada tabel 7.5 berikut Jadi intinya Disini kita harus memperhatikan Kegiatan yang ada di halaman sebelumnya Di halaman 87 dan juga 86 Jadi halaman 86 dan 87 Mundur dua halaman Nah nanti berdasarkan 86 dan 87 Dua halaman itu tadi Kita mengisi tabel 7.5 disini Oke Nanti Kak Sari tunjukkan ya Yang penting kita lihat dulu tabelnya Ini dia Tabel 7.5 Hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring Disini pada kolom pertama Rasio sudut pusat alfa terhadap 360 derajat Jadi alfa disini adalah besar sudut pusat Nah atau kalau dalam bentuk rasionya menjadi alfa per 360 derajat Rasio itu penulisannya dalam bentuk per Oke Nah di kolom kedua Rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran Atau kalau dituliskan panjang busur per keliling lingkaran Yang kolom ketiga Rasio luas juring terhadap luas lingkaran Dituliskan luas juring per luas lingkaran Nah disini Anggaplah ini poin yang A ya dek ya Jadi sudut pusatnya Atau alfa Alfanya yang di atas nih ya 270 derajat Pernya selalu 360 derajat ya Kemudian nanti panjang busur per keliling lingkarannya berapa per berapa Terus luas juring per luas lingkarannya berapa per berapa Nah ini untuk melihat contohnya kita langsung aja ke halaman 86 dan 87 Ini deh di 86 ya Ini halaman 86 Coba kamu buka Nah disini ada gambar busurnya Ini sudut pusatnya nih ya Yang diwarnai merah ini sudut pusatnya yaitu 270 derajat Maka rasio sudut pusat alfa terhadap 360 derajat berarti alfa per 360 derajat ya dihitung dengan cara 270 derajat dari sini per 360 derajat 360 derajatnya ini selalu ya tuh sudah dirumusnya Terus sama dengan 3 per 4 ini dapat dari mana caranya derajat dibagi derajat kan habis berarti nanti gak ada satuannya karena memang rasio itu tidak memiliki satuan Terus 270 per 360 cara gampangnya itu 0 sama 0 kita coret duluan ya Tersisa 27 per 36 Nah 27 sama 36 itu sama-sama bisa dibagi 9 Atau FPB dari 27 dan 36 adalah 9 Nah 27 dibagi 9 adalah 3 36 bagi 9 adalah 4 Jadi rasionya adalah 3 per 4 Dari situ dapatnya Kemudian kalau udah dapet rasio kayak gini Menjawab luas juring per luas lingkaran ya langsung aja Samaan 3 per 4 ini juga 3 per 4 Kita lihat contoh yang lain di halaman 87 Nah di halaman 87 gambar busur yang berikutnya itu ini Sudut pusatnya adalah 180 derajat Kemudian rasio sudut pusat alfa terhadap 360 derajat Berarti alfa per 360 derajat Ya kita tulis 180 derajat per 360 derajat Sama dengan 1 per 2 itu dapatnya Nih derajat per derajat dicoret aja 0 dengan 0 dicoret aja Tersisa 18 per 36 Nah 18 sama 36 ini sama-sama bisa dibagi 18 18 bagi 18 1 36 bagi 18 2 Jadi rasionya adalah 1 per 2 Nah untuk menjawab yang disini Langsung saja samaan ya 1 per 2 juga Paham ya? Oke contoh lagi di bawahnya Gambar berikutnya Busurnya diwarnai seperti ini Berarti ini sudut pusatnya 120 derajat Pokoknya yang diwarnai merah ini ya Dan ada angkanya pasti Ini sebagai alfanya 120 derajat Nah mengikuti rumusnya tadi Selalu alfa per 360 derajat Berarti sama dengan 120 derajat per 360 derajat Derajat sama derajat coret 0 sama 0 coret Tersisa 12 per 36 12 per 36 itu sama-sama bisa dibagi 12 12 bagi 12 1 36 bagi 12 3 Jadi rasionya 1 per 3 Disini pun langsung ya 1 per 3 Contoh berikutnya Ini sudut pusatnya atau alfanya 90 derajat Maka menghitung rasio sudut pusat Terhadap 360 derajatnya ya 90 derajat per 360 derajat Derajat bagi derajat habis 0 coret dengan 0 Tersisa 9 per 36 Nah 9 per 36 Itu sama-sama bisa dibagi 9 Ya kan? 9 bagi 9 1 36 bagi 9 4 Maka rasionya adalah 1 per 4 11 ini juga sama 1 per 4 Untuk menentukan bisa dibagi berapa Itu caranya dengan menentukan FPB-nya Dek Dulu waktu di kelas 6 ya SD Kemudian diulang lagi di kelas 7 Kalian sudah belajar tentang FPB Makanya disini Kak Sari gak ulang lagi ya Jadi memang FPB dari 9 dan 36 Itu adalah 9 Sehingga ini 9 bagi 9 1 36 bagi 9 4 Kayak gitu Nah contoh berikutnya Ini contoh yang terakhir Sudut pusatnya adalah 60 derajat Berarti disini tertulis 60 derajat per 360 derajat Derajat bagi derajat coret 0 dengan 0 coret Tersisa 6 per 36 Nah 6 dengan 36 FPB-nya adalah 6 Jadi dua-duanya ini dibagi 6 6 bagi 6 1 36 bagi 6 6 Maka rasionya adalah 1 per 6 11 ini sih otomatis sama ya 1 per 6 Oke udah paham ya Kalau gitu kita bisa kembali ke halaman 88 Langsung kita kerjakan sesuai contoh ini Siap ini ya Kak Sari Tandai dengan A ya Yang pertama Alpha per 360 derajatnya Dia langsung tulis 270 derajat Per 360 derajat Berarti sudut pusatnya Yaitu sebesar 270 derajat tadi Dan ini gak digambar ya Langsung aja kita masuk ke sini Berarti panjang busur Per keliling lingkarannya berapa Yaudah Ini kan mintanya rasio Rasio itu berarti Harus disederhanakan tadi Caranya nih Derajat dibagi dengan derajat Ya kan 0 dibagi dengan 0 Gitu Tersisalah 27 per 36 Nah sekarang 27 per 36 Itu bisa disederhanakan FPB dari 27 sama 36 Adalah 9 Artinya Kedua bilangan ini Sama-sama bisa dibagi 9 27 dibagi 9 Adalah 3 Per 36 bagi 9 Adalah 4 Jadi rasionya adalah 3 per 4 Nah sekarang Untuk rasio luas juring Terhadap luas lingkaran Ya sama kayak tadi ya Kalau disini 3 per 4 Berarti luas juring Per luas lingkarannya Juga 3 per 4 Selesai Oke Paham ya Ini tadi catatannya FPB dari 27 dan 36 Adalah 9 Nah sekarang Kita lanjut Ke halaman 89 Oke Berikutnya disini Kak Sari kasih penanda Dengan huruf B kecil ya Nah ini langsung Dia kasih ya 180 derajat Per 360 derajat Berarti Alfanya ini adalah 180 derajat Atau sudut pusatnya Adalah 180 derajat Sehingga Rasio panjang busur Terhadap keliling lingkarannya Atau panjang busur Per keliling lingkaran Yaudah Langsung aja Dari bilangan ini Kita sederhanakan Langkah pertama Derajat Coret dengan derajat 0 Coret dengan 0 Tersisa 18 Per 36 Nah 18 sama 36 FPB nya adalah 18 Jadi Artinya Kedua bilangan ini tuh Bisa dibagi 18 18 18 Dibagi 18 Adalah 1 Per 36 Dibagi 18 Adalah 2 Nah jadi Rasionya adalah 1 per 2 Kalau yang sebelah sini Luas curing Per luas lingkaran Samain aja 1 per 2 Selesai Lanjut ke soal berikutnya Ini Kak Sari kasih penanda Yang C Sudut pusatnya Disini berarti 90 derajat Ya Maka Rasio sudut pusat Alpha Terhadap 360 derajat Yaitu 90 derajat Per 360 derajat Untuk Rasio panjang Busur terhadap Keliling lingkarannya Sama Ini kita sederhanakan 0 Jujur Sama 0 Juga Tersisa 9 Per 36 Udah tau FPB dari 9 Dan 36 FPB nya Adalah 9 Artinya Kedua bilangan ini Sama-sama Bisa dibagi 9 9 bagi 9 Adalah 1 Per 36 Bagi 9 Adalah 4 Jadi jawabannya 1 per 4 Sebelah sini juga 1 per 4 Lanjut Yang berikutnya Kak Sari kasih tanda D 50 derajat Per 360 derajat Langsung aja Derajat coret dengan derajat 0 coret dengan 0 Nah 5 Per 36 Itu FPB nya berapa FPB nya adalah 1 Jadi maksudnya 5 per 36 Ini udah gak bisa Disederhanakan lagi Ya itu Jawabannya Ya tetap 5 per 36 Kesini juga 5 per 36 Oke Nah Lanjut ke yang E 30 derajat Per 360 derajat Derajat dulu Dicoret 0 dengan 0 Dicoret 3 per 36 Kalau 3 per 36 Itu sama-sama Bisa dibagi 3 3 bagi 3 1 Per 36 Bagi 3 12 Jadi rasionya 1 per 12 Berarti yang sebelah sini Juga ya 1 per 12 Terakhir Masih ada yang Paling bawah D Nah ini Kita kasih penanda Sebagai yang F Disini Sudut pusatnya Masih berupa Alpha Berarti Rasio sudut pusat Alpha Terhadap 360 derajatnya Ya Alpha Per 360 derajat Kalau gitu Rasio panjang Busur terhadap Keliling lingkarannya Gimana Ya sama Alpha Per 360 Ya Tetapi Sudah Tidak Menggunakan Derajat Kalau ini Tadi kan Masih ada Derajat Ya Alpha Ini Satuannya Juga Derajat Nah Kesini Juga Sama Samaan Dengan Yang Ini Alpha Per 360 Udah Gitu Aja Berarti Beres Nih Dek Tabel 7.5 Ini Sudah Kita Selesaikan Dan Harapannya Kamu Paham Pokoknya Untuk Menyederhanakan Semuanya Ini Tadi Kamu Hanya Perlu Mencari FPB Kak Sari Asumsi Sudah Sudah Bisa Mencari FPB Nah Kalau Ada Yang Lupa Lupa Barangkali Boleh Dipelajari Lagi Cara Menentukan FPB Dari Dua Buah Bilangan Nah Kalau Ada Pertanyaan Seputar Tabel Ini Boleh Tanya Di Kolom Komentar Nanti Kak Sari Bantu Jawab Untuk Yang Mau Gabung Di Grup Masih Boleh Selama Grup Belum Penuh Chat Aja Ke 081 456 10 9870 Oke Grupnya Kak Sari Ini Ada Dua Macam Ada Yang Gratis Dan Ada Juga Yang Berbayar Kalau Kak Sari Boleh Rekomendasi Mending Kamu Gabung Di Grup Yang Berbayar Karena Grup Buka Setiap Hari Kalau Grup Yang Gratis Enggak Setiap Hari Nanti Gimana Cara Bayarnya Terus Kalau Tetap Pengen Gabung Di Grup Yang Gratis Caranya Gimana Tanya Aja Ke Nomor Nya Sari Di Sini Nomor Nya Sama Silahkan Sekarang Sari Pamit Dulu Kalau Kamu Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Dan Kalau Kamu Belum Subscribe Channel Ini Boleh Subscribe Terima Kasih Banyak Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh